Intro Pemirsa menuju informasi yang pertama Pemerintah Provinsi atau Pemprov Kalimantan Tengah meningkatkan pelayanan pelabuhan melalui penanda tanganan kesepakatan kerjasama antara Pemprov dengan PT Pelindo 3 Persero tepatnya di Aula Serbaguna Istana Rumah Jabatan Gubernur pada 22 September 2020 Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Kalimantan Tengah Farizal Fitri mewakili Gubernur dalam penanda tanganan kesepakatan bersama dengan PT Pelindo 3 Persero Gajetan ini dihadiri oleh CEO PT Pelindo 3 Persero Kepala OPD Kalimantan Tengah dan Inspektur Provinsi Kesepakatan yang ditanda tangani ini tentang pengelolaan alur pelayaran Sungai Kapuas Murung dan Sungai Kapuas di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah yang memiliki sumber daya alam yang begitu besar harus memiliki pelabuhan-pelabuhan utama yang akan menjadi outlet keluar masuk barang dari Kalimantan Tengah dan menuju Kalimantan Tengah Hal ini merupakan salah satu bentuk perjanjian yang sangat baik sebagaimana yang disampaikan oleh Sekda Provinsi Kalimantan Tengah yakni Farizal Fitri dalam wawancaranya mengatakan dengan adanya kerjasama ini bisa ditingkatkan lagi potensi pelayanan pelabuhan Pada malam hari ini kita melakukan perjanjian antara peminta petensi dengan pengelolaan yang kami pikir ini adalah salah satu bentuk perjanjian yang sangat keuntungan yang sangat efek bagi pembangunan Tengah di mana selama ini Kalimantan Tengah belum menguruti pelabuhan utama kami berharap dengan adanya bersama dengan Peindo bisa ditingkatkan lagi untuk pelabuhan pelayanan pelabuhan apakah nanti pelayanan pelabuhnya ada yang ditingkatkan atau dia mengembangkan pelabuhannya baru atau mengembangkan potensi kesini lain berkenaan dengan alur sungai ya, alur bayaran dan tentu ini kita harapkan merupakan bagian daripada pelayanan mengangkutan barang pembelian alam dari Tengah menuju ke 2 tahun tengah atau barang dari 2 tahun tengah untuk masuk ke 2 tahun tengah dan potensi ini tentu pada akhirnya akan mengembangkan penyediaan barang yang harga yang lebih mudah karena selama ini nanti barang-barang kita melalui kabupaten dan profesi tetangga dan pada akhirnya adalah kita bisa meningkatkan pendapatan asli daerah yang mana pendapatan asli daerah ini akan menjadi bagian daripada pembiayaan pembangunan Kalimantan Tengah dan harapannya dengan adanya peningkatan pelayanan pelabuhan ini menjadikan pengembangan pembangunan yang ada di Kalimantan Tengah semakin maju dan sejati terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!